Intro Wow Balik lagi deh Podcast Heart Podcast Kesehatan Hati Bukan hanya tubuh yang harus dijaga Tapi hati juga perlu diciptai Sekarang bersama DJ Saco dan Evelyn DJ Sajo DJ Sajo Oke, nah biasanya tuh disini kita ngebahas tentang percintaan Tentang cinta Nah, kan DJ Sajo ini dari Jepang Kita pengen tau Di Jepang gaya pacarannya gimana sih? Bener gak? Katanya kalau pacaran di Jepang itu makannya bayar sendiri-sendiri Itu bener-bener Boang, besu-besu de shiharaishimasu kawarikamitainan kanjide Ah, so, cewe yang bayar sama ya? Cewe yang bayar sama ya? Mas cewe yang bayar semua Cewe yang bayar sama ya? Gak, gak, gak bercanda-bercanda Gak, gak, gak bercanda Gak, gak, gak Gak, gak bercanda Shaco yang bayar semua ya? Mungkin Satangga-satangga Satangga Sendiri-sendiri Oh, PT-PT Tapi karo aku Bersama bayar Iya semua Pacar temennya aja dia yang bayarin Hehehe Hehehe Pacar temennya Pacar temennya dia yang bayarin Oke, ada surat masuk gak? Ada surat dari Misha tetap tegar Ini kalau nama Facebooknya Misha si Bondol nekat Kata Misha Dear Podcast Hat, saya dekat dengan cowok sejak kelas 1 SMA Dia selalu memberikan perhatian lebih kepada saya Bahkan teman-teman saya mengira kami ini pacaran Tapi sebetulnya kami tidak ada hubungan apa-apa Apa yang harus saya lakukan untuk tahu kejelasan hubungan kami Nah, itu berarti nih kalau buat yang pacaran Kalau di saat kalian saling jatuh cinta Jangan pernah berjanji untuk tidak saling menyakiti Tapi berjanjilah untuk tetap bertahan walaupun salah satunya tersakiti Gue setuju banget Den Karena komitmen adalah bagian dari merencanakan patah hati Itu hubungan tanpa komitmen, bener gak? Nah, bener ya Nah, kalau di Jepang misalnya Udah pacaran nih Terus Motsukya teteh nihon dewa Enggak, bukan dewa Ini kita ngambangin wali ya Eh, bukan ben Bukan ben Udah pacaran Udah pacaran Udah pacaran lama Terus ada istilah backstreet gak? Backstreet itu apa tuh? Enggak disetujuin sama keluarganya Jadi pacaran yang diim-dim Ini ini Hantai sarai itu di tukar soya kota harimah semata nih Hantai sarai itu di tukar soya kota harimah semata nih Nihon de Hantai sarai itu di tukar soya kota harimah semata di tukar soya kota Dan maaf nih cepat banget Oh tidak kota ya Oh enggak Oh jadi orang tua harus setuju baru bisa pacaran Enggak, enggak, enggak Enggak ada katanya kayak begitu Enggak ada peraturan seperti itu Oh enggak ada Bebas ya, bebas Bebas Bebas, bebas Orang tuanya enggak peduli Nah, kalau disini kan ada cewek boncengan motor bertiga Motor bertiga Orang nyebutnya biasa cabai-cabai Nah, di Jepang sebutnya apa? Apa? Cili-cili ya? Ini bahaya ya Aku kaget so, datang ke Indonesia Banyak so, tiga orang naik motor ya Ya, kamu Kalau di Jepang Mau cepat ditangkap ya Ditangkap? Oh ditangkap ya Disiplin berarti Motor berdua Atau sendiri Enggak ada yang bertiga Sendiri aja mas sepanjang tangkap? Terus tidak pakai hermet ya Kalau? Mau ditangkap ya Apa? Jadi kalau gak pakai? Banyak kriminal ya Oh di Banyak kriminal ya Astaga Di mana polisi? Oh di Jepang tuh gak ada ya? Ya 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 Oke Nah, kita bahas tentang mistis juga Kalau ada orang Jepang kita tanya semuanya Eh, kalau hantu di Jepang ada gak sih Den? Kayak kuntil anak, pocong gitu-gitu Tuyul Banyak ada ya Nani ga dimasih kak? Banyak ada Di Jepang ada apa aja? Apakah anda tahu Sadako? Sadako Ah Sadako Sadako tahu? Yang dua setengah persen Sadako yang putih Yang putih, yang putih yang gini Yang putih Oh yang ngerayap Oh cicak putih Tapi di Jepang tuh ada setan yang menguntungkan Apa tuh? Setan apa? Namanya Zazki Walashi Zazki Walashi Dia bisa menguntungkan, bisa membuat kita jadi kaya raya Makmur Iya Itu dia ada di satu hotel ya Di Jepang Yang terkenal sekali Ada Zazki Walashi namanya Nah, kalau nginep disitu kita bisa ketemu sama setan yang kecil itu Namanya Zazki Walashi Nah, setiap konon ya Kalau denger-dengar katanya Kalau petinggi-petinggi zaman dulu tuh nginep dulu disitu Baru terpilih menjadi pemimpin di Jepang Dan bahkan bisa jadi kaya raya kalau nginep disitu Dan sampai sekarang hotel itu rame terus? Masih ada rame terus Jadi kita booking tuh harus berapa tahun ke depan gitu Berapa tahun ke depan baru bisa kita Nah, ini yang hebat bukan setan ya Tapi Orang marketing hotel itu Karena dia bisa membangun mitos Membangun mitos dan dipercaya orang Jepang Dan selama ini kita pilih Jepang itu pinter Masih bisa dibohongin Oke, Kang Deddy Sekarang ada curhatan selanjutnya Dari siapa, Kang Deddy? Oke, yang kedua ini dari Randy Biasa Aja Iya Orangnya insecure ya Randy Biasa Aja Dear Podcast Heart Saya sering diledekin oleh teman-teman karena jomblo Jujur, saya masih trauma karena dulu pernah dikecewakan oleh cewek yang saya kira menganggap saya sebagai pacar Tapi ternyata hanya friendzone aja Aduh Apakah saya salah kalau saya memilih untuk sendiri dulu? Wah Jadi trauma Iya Karena dia takut disakitin lagi Benar Buat Randy pokoknya yang kemana-mana selalu sendiri Atau selalu deket Deket gagal Deket gagal Makanya jangan kepedean Mungkin dia bukannya tidak cinta Tapi dia hanya menganggap kamu sebagai teman cerita Iya Randy cinta itu perjuangan saat kita mencari mendapatkan atau bahkan saat kita melepaskannya Iya Makanya kalau sama gebetan lu Ren Lu tuh bukannya tidak serasi Nah Lu cuma tidak sehati Iya Makanya buat cowok mau lagi ada jangan disia-siain dan buang tuh gengsi Dasar cowok pelukan mau jadi yang gak mau Iya Ya udah sampai ketemu lagi di podcast Podcast Kesehatan hati Thank you